Sejalan dengan terbitnya himbauan dan larangan permainan latu-latu di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah melalui instansi yang berwenang, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, mendapat perhatian dan apresiasi dari pihak Sekolah Madrasa Sanawiyah Negeri atau MTSN 1 Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kepala Sekolah MTSN 1 Murung Raya, Cahyati SAG menyampaikan jika pihaknya sudah tidak memperbolehkan siswanya untuk membawa apalagi memainkan mainan latu-latu di sekolahan dengan pertimbangan aspek keamanan dan kelancaran kegiatan belajar-mengajar. Cahyati juga menegaskan jika larangan tersebut sudah disampaikan sejak awal maraknya permainan tersebut sebelum keluarnya himbauan dan larangan di beberapa daerah. Kalau menurut pendapat kami, kalau misalnya anak bawa latu-latu ke sekolah itu kan jelas berpengaruh ya, karena itu mengganggu. Nah, mengganggu dalam proses belajar-mengajar. Makanya kami kalau di sekolah untuk anak-anak itu kami tidak membolehkan untuk anak-anak bawa latu-latu ke sekolah. Itu sudah kami himbau, baik itu lewat wali kelas ataupun kami sampaikan sama anak-anak di saat pengarahan gitu. Karena itu mengganggu ya, mengganggu dalam proses belajar-mengajar anak-anak. Ya, kalau kami memang dari awal sudah melarang gitu, anak-anak tidak boleh bawa latu-latu ke sekolah. Ya, karena itu memang mengganggu ya. Jadi bunyi-bunyi itu nafas di saat-saat jam belajar gitu, ada yang bunyi-bunyi gitu kan mengganggu. Kayati juga berharap peran serta orang tua dalam mengawasi anaknya saat bermain lato-lato juga sangat dibutuhkan. Lantaran permainan yang satu ini dapat membahayakan tulang tangan jika tidak bisa memainkan dengan benar. Terlebih saat bola keras tersebut pecah dan serpihannya mengenai mata pemainnya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV. Terima kasih.